Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi mendengarkan lagunya mahir jen salat yang viral ini dikalangan anak-anak kecil pada kapal semuanya salat rahmatullahi wabarakatuh salatu wassalam حبيbi ya Muhammad حبيbi ya Muhammad alam ya manus ya погusin ya words Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Kita hidup Makan minum Kita saluran pencerna Terima kasih telah menonton Yang bermacam Terima kasih telah menonton Dan seminggu Dan seminggu setelah Terima kasih telah menonton 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 Dan sehingga menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kita terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu ya Masih perlu menghafal Mungkin salah ya Ya Allah Baca Quran Tidak pernah Menghafal Quran Masih salah-salah Astagfirullahaladzim Saya hanya bisa membaca Sayyidu Istighfar Mari kita baca bersama Kita mohon ampun kepada Allah Pada kesempatan pagi hari ini Allahumma antarrabi La ilaha ilaha Antakhlaqtani Wa ana abduka wa ana ala ahdika Wa wa'dika mastabatu Ya'udhubika Mingsyarri masonatu Abu'ulaka biniamatika alaya Wa'abu'ubidzambi Faghfirli dhunubi Wa'innahu la yaghfiru dhunubah Ila anta Ya Allah Ya Allah Nyapi Surat Al-Kahfi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Setelah menguat video ini Saya akan mencoba menghapal lagi Satu ayat demi satu ayat Dan saya mengajak semuanya Ayolah Kita menghapal Satu ayat demi satu ayat Tidak bisa menghapal Gunakan mata Untuk membaca Itu lebih baik Ya Jadi namanya sehat walafiat Sehat itu matanya sehat Afiat itu bisa digunakan Untuk ibadah Itu Kalau mata sehat Tapi digunakan untuk nonton video puno Itu enggak afiat Berarti matanya Ya Allah Saya sudah sangat terindu Bisa membaca lagi Ayat-ayat suci Al-Quran Itu satu hal Yang menjadi kekurangan Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan Tools yang lain Tidak bisa baca Al-Quran Berfikir Berfikir itu Dengan membaca Berfikir itu Berbeda Berfikir itu Mengingat Ingat akan Kebesaran Allah Ketika kita Merasakan sakit Misalkan Seperti saya tadi Mata saya Ternyata Sudah tidak bisa Membaca Al-Quran Ya Allah Astagfirullah Amun ampun Itu salah satu Contoh fikir Saya ingat Kepada Allah Ampunilah Dosa-dosa mata saya Yang mungkin Bukan mungkin ya Tapi sering Digunakan untuk Hal-hal yang negatif Hal-hal yang tidak Bernilai ibadah Sehingga sekarang Diberi Keterbatasan Gak malu saya Ngomong gini Ini Untuk sharing Mumpung mata Matamu Mata-mata Anda Itu masih sehat Gunakan untuk kebaikan Gunakan untuk ibadah Tools tadi ya Berdikir Insya Allah Berdikir itu Nilainya lebih Lebih dibanding Membaca Dikir Karena membaca Dikir itu Ibadah yang Berupa latihan Latihan Untuk bisa Berdikir Kalau Ulisan kita Sering Melafalkan Dikir Insya Allah Ketika kita Mendapatkan Sesuatu Hal Pertemu Atau menemui Sesuatu hal Yang kurang nyaman Kurang enak Kita Langsung ingat Dengan Likir yang sering Kita lantunkan Astagfirullah Jika mendapatkan Sebuah Kebahagiaan Alhamdulillah Melihat sesuatu Yang indah Masya Allah Subhanallah Allahu Akbar Dan lain sebagainya Ya itu Sebagai Pengingat Dan Zikir yang Pasti Diterima Zikir yang Meskipun Itu Untuk pamer Itu masih Bernilai Ibadah Itu Ada satu Zikir Itu Sholawat Sholawat Kepada lagi Nabi Muhammad Allahumma Sulei Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Yang Tidak Mau Baca Sayyidina Tidak Apa Allahumma Sulei Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Tidak Salah Yang Tidak Suka Baca Yang Panjang Panjang Baca Sholallah Allahumma Sholallah Allahumma Yang Seneng Yang Yang Seneng Dinyanyikan Tidak Apa Apa Juga Kalau Bisa Setiap Hari Minimal 300 Kaling Itu Kata Yang 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 Bisa Seribu Alhamdulillah Yang Bisa 10.000 Alhamdulillah Itu Luar Biasa Dan Seterusnya Ya Itu Sekedar Cerita di pagi hari ini Semoga menambah motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Sedapat Mungkin Sebisa Mungkin Meskipun Dalam kondisi yang Seminimal Mungkin Alabi Zikrillah Tabmain Nulkulub Berfikir Kepada Allah Maka hati menjadi tenang Dan semoga menjadi Kualbun Salim Hati yang selamat Yang Kelak Bisa Bertemu Dengan Yang Menciptakan Kita Dengan Keadaan Yang Selamat Ya Allah Mohon ampun Atas segala Yang saya sampaikan Mari kita Mohon ampun Pada Allah Semoga Dalam Sepertiga Ramadhan ini Kita Diampuni Oleh Allah Atas segala Dosa-dosa Yang pernah kita lakukan Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Saya akan Lebih sering Membuat Video-video Lagi Atas nama Pribadi Freddy Bukan Sebagai Seorang Profesional Apapun Hanya Sebagai Seorang Yang Doif Freddy Mohon maaf Atas segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.